Intro Selamat datang kembali teman-teman. Tadi udah coffee break, mungkin ada beberapa yang belum kembali juga. Gak apa-apa, saya mau ingetin juga untuk teman-teman, masih ada photo challenge ya, guys. Untuk masih bisa menangkan hadiah menariknya powerbank dari Zola. Ya, tadi saya, kita udah sempat intip-intip beberapa yang udah tag Instagram at Solusi TV. Udah ada beberapa kandidat juga yang bagus gitu. Jadi buat kakak-kakak yang belum nge-post, bisa nge-post sekarang. Masih ada waktu, teman-teman. Nah, di sesi yang ketiga kali ini kita, kalau tadi di sesi pertama kita belajar bisnis, di sesi kedua kita belajar teknis, sekarang saatnya untuk kita belajar spiritualnya. Bagaimana sih kita ini bisa memanfaatkan media lebih lagi, terutama gereja-gereja, kemudian pelayan-pelayan media, supaya pelayanan medianya ini naik level tuh seperti apa. Nah, ada dua narasumber yang hari ini kita akan belajar. Yang satu, merupakan seorang influencer, atau pelaku dari media itu sendiri. Kalau yang satunya, merupakan pemilik dari, maksudnya yang run the media company itself. Jadi kita akan belajar dari dua sisi. Baik kakak-kakak yang mau ingin menjadi seorang influencer yang memanfaatkan sosial media untuk kemuliaan nama Tuhan, maupun juga pelayanan media itu sendiri. Teman-teman, jadi sesi ini akan sangat berfungsi untuk kita wrap up semua kesimpulan hari ini setelah tadi kita belajar profesionalnya, kita sekarang belajar spiritualnya. Udah siap teman-teman? Siap ya? Mantap ya? Solusi Talks? Hidup dari karya. Oke, langsung saja saya panggilkan pembicara kita di sesi ini. Yang pertama, dia adalah seorang host yang mungkin kita kenal dari acara Insert, tapi dia juga host dari solusi itu sendiri. Ya, langsung saja saya panggilkan Kak Javier Justin. Haleluya. Shalom semuanya. Oke. Udah dari pagi ya? Masih semangat? Semangat ya? Yes. Jadi, thank you udah nungguin dari pagi. Nungguin saya doang ya, Cik. Nah, jadi teman-teman, yes, hari ini aku akan sedikit share tentang salt and light of this world. Katakan salt and light. Nama saya adalah Javier Justin, dan bagi teman-teman yang belum tahu, Javier itu punya singkatannya. Saya setiap kali kotba pasti share ini dulu. Javier itu adalah singkatan dari Jesus is my savior. Thank you, thank you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi namanya prophetic ya. Nah, saya adalah host di Solusi, kalau Anda boleh tadi lihat sebeda. Solusi adalah sebuah program rohani, kita tayangnya di SJTV, tengah malam, jadi kalau misalnya Anda gak bisa tidur, itu tayangan untuk Anda. Biasa orang stress, gak bisa tidur, nonton Solusi. Daripada nonton yang aneh-aneh, mending nonton Solusi. Nah, tapi kalau Anda lebih suka satu lagi, namanya insert. Ada yang sering menonton insert? Ya, gak usah bohong, gak apa-apa, it's okay loh. Sering gak masalah? Karena insert itu sebenarnya bukan program gosip, tapi program infotainment. Karena selama satu jam ke depan, saya akan memberitakan tentang informasi selebriti favorit Anda. Hanya di trans TV. Oke, nah jadi teman-teman, salt and light of this world. Sebenarnya apa sih tugas kita sebagai anak Tuhan? Saya percaya disini kita semua anak Tuhan. Apa sih sebenarnya tugas kita sebagai anak Tuhan sehingga dikatakan kita adalah garam dan terang dunia? Nah, yang pertama, langsung aja saya share, tugas kita sebagai garam dan terang dunia adalah be impactful, katakan impactful. Teman-teman mungkin dari pagi sudah belajar tentang hal praktikalnya, mungkin bagaimana cara bikin film, cara direct dan lain-lain. Kalau saya mungkin gak ngerti bagaimana cara bikin film. Saya juga, ya host juga memang talenta yang Tuhan tambahkan. Tapi yang saya mengerti adalah apa yang memang Tuhan berikan atau beritahu kepada saya, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus menjadi dampak dalam dunia ini. Matthew 15 ayat 13. Kita baca. Nah, ada di depannya. Oke, baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Oke, katakan garam dunia. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman kita, kita adalah garam dunia, bukan hanya garam kereja. Oleh karena itu jadilah dampak, jadilah sesuatu yang berguna di luar sana. Banyak orang hanya berani menjadi garam dan terang di gereja. Gereja sudah terang, bukti ini silau banget nih. Gereja sudah cukup asin, bahkan gereja ada lautan, di mana tempat orang-orang benar berkumpul, tapi apakah stop di sana? No. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus mengutus mereka sampai ke ujung dunia. Nah, itulah dampak. Itulah poin pertama yang saya maksud adalah kita harus menjadi garam dunia, kita harus berdampak bagi dunia, artinya anak Tuhan gak boleh hanya jago kandang. Saya yang ngomong sini ya. Tapi, ternyata banyak loh anak Tuhan yang hanya berani di gereja. Oh, di gereja dipenuh dengan visi dan misi. Dia penuh dengan hal-hal kreatif, ide-ide, mau bikin program ini, mau bikin film pendek ini, dan lain-lain. Bagaimana bikin biar ibadah itu oke, ngangkat worship, dan lain-lain. Banyak banget ibadahnya. Banyak banget konsepnya. It's okay, tapi di luar sana, di pekerjaan kalian, di perkuliahan kalian, dimanapun Tuhan tempatkan kalian, kalian juga harus berdampak di sana, gak cuma di gereja doang. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang, let's say, di gereja go on fire, lompat-lompat, glory hallelujah, dan lain-lain. Kesanungan juga hallelujah. Tapi di luar sana, they need you. Anda pun harus hidup, bukan dua dunia, tetap di satu dunia. Itu untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Kata dunia, terang dunia, kata dunia artinya, adalah kemanapun kamu pergi, kamu harus berdampak. Kemanapun kamu melangkah, asal masih di dunia. Anda masih di dunia, amin. Anda harus berdampak di sana. You can talk to me for five minutes. Nanti mungkin kalau punya kesempatan, kita ngobrol selama lima menit. Dan Anda bisa tahu bahwa, aku adalah orang yang penuh dengan banyak kekurangan. Bahkan, aku punya seorang anak yang masih sakit, imanku belum sempurna, dan lain-lain. Aku hidup dengan banyak kekurangan. But you can talk to me for five minutes. And I guarantee you, in that conversation, I will change your life, atau minimal, my faith will challenge your faith. Kenapa? Karena akulah garam dunia. Kita harus berdampak kepada siapapun, kita ngobrol, kita harus berdampak. Katakan amin. Setuju semuanya? Setuju ya? Kalau dulu aku bukan orang yang berdampak. Teman-teman, dulu aku sempat di-endorse, kan kalian tahu, sekarang itu semuanya hidup serba endorsement. Hidup saya juga di-endorse sama Tuhan Yesus. Hidup adalah penuh dengan endorsement. Zaman sekarang mungkin banyak sekali influencer, orang gak pernah masuk TV, sekarang udah jadi influencer gampang. Yang penting punya HP, sama punya kuota. Kalau dulu orang harus casting berkali-kali, ditolak dan lain-lain, sekarang gampang. Nah, dulu ketika terima endorsement, saya butuh satu password. Passwordnya Shalom. Kalau orang mulai percakapan dengan Shalom duluan, pasti, oh ini anak tua nih, sesama saudara. Yaudah, tak kasih yang murah, tak kasih yang terbaik. Udah gak usah bayar, gak apa-apa. Nanti saya bikin videonya yang keren, nanti videonya dari long shot, dari up shot, beauty shot, lay up, semuanya tak berikan. Pokoknya semua shot tak berikan. Tapi kalau dia gak pakai password itu, kalau gak Shalom, saya dari ini, sesama jemaat. Kalau gak begitu, wah, gue palak orang ini. Padahal endorsementnya boots. Kalau yang tadi mungkin, sesama gereja, endorsementnya cuma kerupuk. Tapi saya berikan yang terbaik, makannya, slow mo pokoknya saudara. mukbang dan lain-lain. Tapi ini endorse boots, boots yang mahal, boots lokal, boots bagus. Tapi karena dia bukan orang gereja, saya bilang, yaudahlah, oke. Sekali posting, 10 juta. Harga dari mana itu? Tapi Bapak-Ibu Saudara, itu yang saya lakukan. Karena saya gak mengerti. Saya gak mengerti, bahwa kita harus menjadi dampak, juga di luar, bukan hanya di gereja. Amin. Nah, sekarang saya sudah mengerti, bahwa garam itu harus asin, dimanapun dia berada, sekarang kemanapun saya bawa, garam, bukan, saya bawa alkitab, bawa garam ngapain. Saya bawa alkitab kemanapun. Anda boleh mungkin, suatu hari ikuti saya syuting, saya selalu bawa alkitab, ketika saya mau syuting di TransTV, on the way ke sana, saya satedu, saya berbahasa roh, sampai di sana, nunggu syuting, saya buka alkitab saya, saya baca. Bukan seperti, pengen jadi kayak orang farisi, dilihat orang, enggak. Tapi karena saya adalah, seorang suami, seorang ayah, seorang business owner, presenter, dan juga, komsel leader, mau gak mau, saya harus curi waktu, bapak, ibu saudara. Oleh karena itu, saya bisa, sampai, sepengen itu, spend time sama Tuhan, saya harus bisa bagi waktu, sama anak saya. Gak mungkin kalau misalnya, anak saya mau main, no, 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 daddy harus baca alkitab dulu, dua jam, kemudian di sana. That wise. Oleh karena itu, sebisa mungkin, saya curi waktu sama Tuhan. Karena senang rasanya, sebelum mulai aktivitas saya, saya bisa have a quick date, with Jesus Christ. Sebelum saya isi, pikiran saya dengan, info tentang Lucinta Luna, yang tayang di insert pagi, saya harus isi dengan alkitab dulu, kok gak stress, bapak, ibu saudara. Stress, dia masuk di sel pria atau perempuan. Saya stress, saya gak tahu. Jujur saya gak tahu jawabannya, jangan, don't ask me. Tapi, the point adalah, Anda tuh ternyata bisa loh. Anda bekerja di dunia, tapi, sekarang gini deh, Anda, Anda fokus di gereja, tapi Anda juga berdampak di dunia, Anda bisa. Gak melulu, kalau misalnya, oh lu berdampak di gereja, berarti lu jadi full timer aja, gak perlu loh. Anda tetap bisa, kelihatan keren di gereja, tapi tetap berdampak di luar. Atau begitu pun sebaliknya, tetap Anda mungkin bisa fokus, gak harus full time, tapi tetap orang melihat Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Bisa. Katakan bisa. Yes. Nah, anak Tuhan, kemanapun kamu pergi, you have to impact, not impress. Beda ya? You have to impact, not impress. kita baca satu pasal di Lukas 13 ayat 6, gak disini, tapi it's okay, saya bacakan untuk Anda. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpaman ini, seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan, kata Yesus, seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebun anggur. Disini sebenarnya ada yang aneh ya, kok pohon arah tumbuhnya di kebun anggur? Harusnya pohon arah tumbuh di kebun arah. Pohon anggur tumbuh di kebun anggur. Tapi seakan-akan seperti salah tempat, betul ya? Salah iklim, mungkin tanahnya berbeda, kelembapannya, cuacanya, pupuknya pun mungkin berbeda, I don't know. Tapi seperti ini salah. Tapi perhatikan, walaupun salah tempat, tapi Tuhan yang tetap datang, dan expect buah. Mungkin ada di antara kita yang merasa kita seperti di salah tempat loh. Kita mungkin, ya gue di salah gereja nih, I don't want to be here. I was forced to come here. Aku tuh gak mau tumbuh di keluarga seperti ini, atau aku gak mau pekerjaan ini. Tapi walaupun ada salah tempat, Bapak Ibu Saudara, tetap itu bukan alasan untukmu tidak berbuah. You have to be fruitful. Kalau Anda nanya saya, kurang salah apa coba? Mencoba untuk share firman Tuhan di program infotainment. Can you imagine that? Mencoba untuk share firman Tuhan di insert. Anda bisa, Anda harus ketawa sendiri, bagaimana caranya? Ya karena gue dibully, oh lu gak usah ini lu bergosip dan lain-lain. Tapi balik lagi, saya bukan bergosip. Tapi itu adalah fakta yang tertunda. Ngeles mulu ya. Tapi, eksekutif produser saya, suatu saat ketika saya selesai shooting live insert, dia tarik saya ke samping, dia bilang, lu salah tempat bro. Kalau lu mau berkodah, bukan di sini tempatnya, lu salah tempat. Lu kalau mau jadi pendeta di gereja, bukan di sini. Anda bayangkan, di depan host insert lain, jadi, ada dua host insert, yang memang sudah senior, di depan saya, di depan mereka, eksekutif produser saya, om melin saya di depan, semua kru seperti ini. Dia bilang, lu bukan ini lu, gak usah apa semua. Tapi saya diem aja. Karena saya berkata, bahwa saya gak lakuin ini untuk dia. Saya lakuin ini untuk Tuhan. Saya diem saja. Tetap, setiap akhir dari program, saya selipkan. Thank you. God bless you. have a nice day. Kemudian kemarin, dua hari lalu, saya ucapkan, karena memang temanya ini ya, saya ucapkan, jadilah terang dan garam dunia. Karena live, mereka gak bisa cut. Palingan pecat, tapi pujutan masih belum. ini juga punya. Eestimu. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Terima kasih.